BNPT Bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat mengajak mahasiswa untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di generasi milenial. Sebagai salah satu upayanya, ratusan mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Kota Bandung diberikan pemahaman tentang bahaya paham radikalisme yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Dipilihnya mahasiswa sebagai sasaran pencegahan paham radikalisme pasalnya rentan terpapar paham radikalisme. Perlu metode khusus untuk pencegahan paham radikalisme di generasi milenial terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi berbasis ITE. Kelangan mahasiswa sangat rentan menerima informasi hoax yang mengandung paham radikalisme. Ya mahasiswa kita kasih penetrasi di dalam berbagai hal termasuk misalnya dia ada di UKM di UKM kita ribatkan para pengurus UKM untuk juga sama-sama bergerak di lingkungan masing-masing karena UKM itu ada yang keagamaan, ada olahraga, ada segala macam sehingga mahasiswa lebih sportif, lebih bisa sibuk dengan kegiatan strategis dia tidak lagi berpikir soal-soal kegiatan radikalisme. Diharapkan dengan pencegahan sejak dini, paham radikalisme dapat dilawan dan tidak merusak anak bangsa yang akhirnya dapat memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Juana Kurniawan, Bandung TV